Akibat terkena ledakan petasan, satu bocah di Kabupaten Pekalongan tewas mengenaskan dan lima bocah harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Seorang bocah di Kabupaten Pekalongan Sabtu siang kemarin tewas mengenaskan akibat terkena ledakan petasan. Selain itu, lima korban lainnya harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Polisi sebelumnya sudah melakukan patroli dan himbauan untuk langkah pencegahan, namun diusir dan dicaci oleh warga. Muhammad Nafi, 12 tahun, warga desa Jerbekembang, kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Sabtu siang tewas mengenaskan usai terkena ledakan petasan. Korban mengalami luka robek dan luka bakar di sekujur tubuhnya. Bahkan beberapa organ tubuhnya hilang tak ditemukan. Selain Nafi, ada lima bocah lainnya yang juga menjadi korban dalam musibah tersebut. Kelima korban saat ini masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Islam Pekajangan. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama rekan-rekannya menyalakan petasan di area persawahan yang tak jauh dari perkampungan. Petasan berukuran jumbo tersebut hendak dipasang sumbu oleh korban. Naas ketika melubangi petasan dengan menggunakan paku dan batu, petasan langsung meledak dan mengenai para korban. Korban yang masuk itu lima orang dengan luka-luka. Luka-luka di tangan dan di kaki, di wajah. Kemudian yang satu itu korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jadi masuk rumah sakit sudah meninggal dunia. Posis sekarang masih ada di kamar maya. Jadi lima korban itu rata-rata luka di tangan dan di kaki. Kemudian ada yang di wajah. Kemudian ada satu yang patah kakinya. Kepolisian mengaku kecolongan dan menyayangkan peristiwa ini. Pasalnya, petugas sebelumnya sudah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan patroli dan mengamankan sejumlah balon udara serta petasan. Namun, petugas yang hendak memberikan himbauan justru diusir dan dicaci oleh warga. Kita sempat beradu mulut di sini pada saat kita patroli mengamankan balon udara. Karena ini adalah menurut masyarakat ini kesenangan mereka. Balon udara disertai dengan petasan. Tadi pagi kita sudah amankan dua balon udara oleh Poresa Karang Dadap. Kita lakukan ini secara ikhlas demi masyarakat. Demi keselamatan umum bersama. Namun, merconnya tadi pagi tidak ditemukan. Hanya balon udaranya yang tadi pagi ditemukan pada pukul 06.15. Dari pukul 06.15 kita sudah melakukan upaya-upaya preemptif. Walaupun kita dalam posisi apapun, ini adalah untuk keselamatan bersama. Dan setelah kita kembali dari patroli tersebut, mercon tersebut dinyalakan. Ada pun kronologisnya, yaitu Saudara Nafi berserta lima orang lainnya membawa mercon tersebut di tengah-tengah lapangan. Kemudian, karena belum dipasang sumbu, mereka memasang sumbunya dengan sendirinya, dengan cara dipaku. Dimasukkan sumbunya, kemudian saat dipaku, dimasukkan pakunya dengan keras, dipukul keras, akhirnya meledak. Pihak kepolisian saat ini tengah mendalami kasus ini dan akan memburu penjual petasan yang menyebabkan musibah tersebut terjadi.